Nah, debu ini bisa mengakibatkan putaran kipas itu menjadi lambat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan SWK Family Kali ini SWK Family akan berbagi tips untuk merawat sebuah komputer atau CPU Dengan cara membersihkan CPU secara berkala ya Tergantung dari kotoran yang ada di CPU Kita bisa lihat, ini CPU saya pribadi 4 bulan tidak dibersihkan Dan bisa dilihat kotorannya, debu-debunya sudah banyak Dan saya akan jelaskan mengapa debu-debu ini harus dibersihkan Oke, pertama kita bongkar dulu gas CPU-nya Kita copetin semuanya Dari motherboard, kipas, dan pokoknya semuanya dicopet dulu Oke, yang pertama bisa terlihat Kipas ini dipenuhi dengan debu Nah, debu ini bisa mengakibatkan putaran kipas itu menjadi lambat Dan pendinginan ke prosesor itu jadi kurang efektif ya Kalau si putaran kipas ini lambat Untuk yang kedua Bisa dilihat disini Pastel prosesornya ini sudah kering banget ya Dan ini juga harus diganti berkala Untuk merawat keawetan prosesor Dan kipas ini pun kipas udara ini harus dibersihkan juga Bisa dilihat Ini putarannya akan terganggu jika kotoran seperti ini Oke, saya akan bersihkan dulu Supaya videonya lebih cepat Jadi proses pembersihannya saya skip aja Oke guys, semuanya sudah dibersihkan Ini motherboardnya Sudah dibersihkan debu-debunya Karena debu itu bisa menyebabkan korosi ya Kalau lama-kelamaan Sangat berbahaya Ini kipas-kipas bisa dilihat Sudah bersih lagi Bisa dilihat seperti yang tadi itu kotor banget Ini juga kipas Dan ini Pan CPU Atau cooling Ini juga sudah bersih Ini juga sudah bersih Jadi tinggal dirakit lagi Sedikit tips untuk Memberi pasta di prosesor Itu jangan terlalu banyak ya Karena terlalu banyak pun itu tidak bagus Sedikit aja Nanti karena ketika ditekan itu Si pasta ini akan menyebar Oke guys, semuanya sudah beres Jadi manfaat dari membersihkan CPU ini akan memperpanjang Umur komponen-komponen yang ada dalam CPU Karena Suhunya terjaga Sekian dulu dari SWK Family Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!